Stephen, asisten sekaligus sopir pedangdut Saipul Jamil melakukan transaksi narkoba di wilayah Kedaungkali Angke ketika Saipul sedang sholat zuhur. Di situ, sembari menunggu Saipul sholat, asisten sekaligus drivernya itu bernama S. Stephen, itu melakukan transaksi jual-beli narkoba tanpa sepengetahuan SJ, Saipul Jamil, ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahdudi saat jumpa pers di Polsektambora, Sabtu, 6 Januari 2024. Saipul tidak mengetahui transaksi narkoba yang dilakukan asistennya. Polisi pun mengejar mobil berisi Saipul dan asistennya itu sampai ke jalan Daan Mogot. Di sana, polisi menyergap Saipul dan asistennya. Namun karena tidak mengenakan seragam polisi, Saipul tidak mempercayai ucapan para petugas. Ketika petugas datang mengenakan pakaian sipil, sipil dan menjelaskan bahwa kami polisi, SJ, Saipul, panik dan tidak mempercayainya, tuturnya. Syahdudi mengatakan, saat itu Saipul mengaku berusaha mencari kantor polisi karena tak percaya yang menangkapnya itu merupakan anggota polisi. Saipul bahkan menduga dirinya akan dirampok. Di dalam tayangan video jelas yang disampaikan bahwa dia, Saipul, teriak-teriak bahwa akan dirampok atau dibegal, ujarnya. Alhasil, terjadilah penangkapan Saipul yang begitu dramatis seperti yang tersebar di media sosial. Sementara itu, Saipul Jamil menuturkan, selama dibawa, berkeliling, oleh Stephen, dia tidak mengetahui asistennya terlibat narkoba. Selain itu, Saipul juga mengaku tidak mempunyai salah apapun-apapun sehingga ia tidak memberhentikan mobilnya. Terus terang saya merasa tidak punya salah tiba-tiba ada motor sebelah kiri saya menyuruh berhenti tapi dengan cara yang tidak baik otomatis refleks sebenarnya, ucap Saipul. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!